Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Saya telah hamil di luar nikah sama mantan suami saya Apakah boleh rujuk kembali Sedangkan saya sendiri belum pernah menikah sama orang lain Mohon sarannya Buya Saya ingin benar-benar bertaubat Posisi waktu itu saya yang menceraikannya Suami tidak pernah mengucapkan talak langsung kepada saya Dan saya telah menyokok hakim Biar perceraian itu berhasil Kini saya benar-benar menyesal Dan disini saya bingung Kalau saya mau rujuk tanpa harus menikah terlebih dahulu Apakah boleh Buya Karena saya pernah dengar ada Kiai atau Ustadz Yang mengatakan rujuk boleh-boleh saja tanpa saya menikah lagi Karena saya yang menceraikan Mohon jawabannya Buya Terima kasih Baik subhanallah Ini banyak pertanyaannya yang mana ini maksudnya kan Apakah masalah Yang perlu dipertanyakan adalah Yang mungkin yang perlu dijadikan Jadi Dibahas lebih dulu adalah masalah Na'udzubillah Zina terlebih dahulu Hamil di luar nikah Na'udzubillah Takutlah kepada Allah Itu yang harus menjadikan pemicu kita untuk Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perzinaan Ada orang yang dengan zina Biasa-biasa saja Na'udzubillah Siapapun Yang mendengar suara ini Jika anda pernah kepleset dalam zina Takutlah kepada Allah Jika anda menyebut zina saja menjadi tenang-tenang Kalau memang ada penyesalan di dalam hati Akan ada tetesan air mata Karena hina yang namanya zina itu Kalau ada yang pernah melakukan zina Akan tapi belum terasa getar Rasa takut di dalam hatinya Khawatir Belum ada penyesalan yang sesungguhnya Dan Allah mahatau Perzinaan Sebab kalau tidak ada penyesalan yang sesungguhnya Biarpun sudah mendapatkan yang halal Biarpun sudah mendapatkan yang halal Mungkin masih bisa mengingat kisah perzinaannya Dengan tenang Dengan tenang Maka dari itu mari Urusan ini Siapapun yang pernah kepleset dalam zina Terus tenamkan rasa nyesal di dalam hati anda Penyesalan yang sesungguhnya Ingat Hina adalah hina dan hina dan hina Kemudian kisahnya setelah itu Dia menikah lagi Adalah menikah berbeda Pernikahannya adalah matahab kita Imam Syafi'i dan juga Matahab Malik Matahab Hanafi adalah sah Orang yang hamil luar nikah Akan tapi Permasanya bukan masalah pernikahannya Kita harus tanamkan penyesalan dan busan zina Kadang-kadang ada orang Hamil luar nikah Tergopo-gopo Diselamatkan dengan dinikahkan Begitu saja Tanpa diajari Agar dia tobat Sehingga setelah melahirkan pun bisa melakukan Bahkan mungkin di saat dia hamil pun Lakukan perzinaan lagi Karena sudah tertutupi Bukan itu Penyesalan itu yang perlu kita tanamkan Na'udhu'illah Hina dan hina Hina dan hina Perzinaan adalah Hina dan hina Kemudian Bicara masalah Bicara masalah Pernikahannya Maka Na'udhu'illah Jika ada orang pernah berzina Maka langkah baiknya Kalau dia tidak menikah Dengan yang pernah menzinainya Kecuali memang kasus-kasus tertentu harus menikah dengan menzinainya Akan tapi Sebaiknya menikah dengan orang yang tidak pernah menzinainya Yang bukan yang menzinainya Agar tidak mengetahui kekurangannya Karena tidak semua orang mengetahui kekurangan pasangannya itu kuat Dan agar mudah di dalam bertobat Karena kadang-kadang takut terngiang-ngiang di benaknya adalah Wah istriku pernah berzina denganku Akhirnya punya prasangka buruk Padahal dia sudah bertobat Lalu menganggap mungkin juga dengan yang lain Na'udhu'illah Mungkin saja Akan tapi kalau Kalau menikah dengan orang yang Tidak pernah saling tahu itu lebih aman Kemudian bagi berzina Kalau menikah dengan seseorang yang tidak tahu kalau dia pernah berzina Awas jangan sampai disamakan Kadang ini pernah Satu orang dia adalah pernah kepleset dalam zina Menikah dengan seorang wanita yang sangat perawan Tidak pernah urusan dengan laki-laki Cuma dasar laki-laki busuk dia itu Dia menyamakan wanita itu dengan dia Ah paling juga sudah berzina Oh yang busuk dia kenapa nuduh orang lain begitu Karena busuknya dia Dia menganggap orang lain semua sama kayak dia Sampai mengatakan bahasanya Ah mustahil kamu tidak pernah zina Oh dia hanya yang perzina Kenapa dia kok nilai pasangannya yang sangat soleh Hah baik Dikatakan berzina Sampai nangis perempatungan kepada kami Saya dikatakan berzina Katanya apa Ah bohong kalau kamu tidak pernah zina Ajib Itu orang gila Kalau ada seorang pernah kepleset zina Mendapatkan orang yang baik Maka harus bersyukur Dan awas jangan kotori Perzinaanmu dengan menuduh orang yang berzina Lebih kecem lagi itu manusia Dan ini ada yang semacam ini Jadi menganggap orang sama kayak dia Bahkan ini sebaliknya ada seorang perempuan juga begitu Karena dia pernah merasa pernah berzina Lihat kalau sama laka lagi dia anggap laki-laki juga mudah berzina Sehingga dia bukan tobat Maka ini yang menyerikan Maka kalau sudah ngomong zina Saya akan bicara tentang bagaimana tobat dari zina Zina adalah hina dan hina Bahkan sudah mendapatkan yang halal pun Masih pikirannya macam-macam Gila Semoga Allah Jika ada yang kepleset dalam zina Semoga Allah berikan pembinaan Bertunjuk dan Allah berikan Dibukakan pintu halal Kemudian masalah perceraian Jadi begini Cerai itu kan ada Kalau istri yang meminta alam bayar Ramai khulu Jatuh cerai satu Perbedaan diantara ulama Adalah khulu ini adalah Apakah dianggap mengurangi hitungan perceraian Atau tidak Sebagian mengatakan Menghitung Menghilangi Mengurangi Bilangan Hitungan cerai Sebagian mengatakan Tidak hilang dalam hal ini Artinya lihat keadaannya Kalau memang ternyata Terlanjur mencerai tiga Tapi satunya khulu Kemudian mereka ingin kembali Dan ternyata Etikadnya baik Ya ikut pendapat yang mengatakan Khulu bukan mengurangi bilangan Ada pendapat Ada pendapat semacam ini Yang perlu kami jelaskan Bahwasannya Selagi masih cerai satu Atau khulu Satu Atau dua Wahai penanya yang Solehah Kalau masih cerai satu dan dua Maka dia boleh kembali Kepada suaminya Tanpa harus Sang wanita tersebut Menikah lagi dengan laki-laki lain Hanya bedanya Kalau sudah masa iddah selesai Kalau perceraian ya Kalau masa iddah selesai Maka kalau rujuk Harus dengan akad baru lagi Seperti penganten baru Tapi kalau sudah berlalunya Masa iddah Kembalinya harus dengan akad baru Dengan dua saksi Dan dengan wali Ini adalah kalau cerai satu dan cerai dua Berlalunya kepada suami yang pertama boleh Dan nol lagi hitungan cerainya Jadi seperti itu Jadi yang dikatakan ustad tadi adalah Tidak jelas dari mana Anda salah dengar sepertinya Bukan katanya ustad Memang semua ulama mengatakan Jika cerainya masih cerai satu Maka kalau cerainya masih cerai satu Maka itu boleh Cerai satu dan dua Maka boleh Kembali akan tetapi Kalau selesai masa iddah Harus dengan akad baru Seperti penganten baru Ini saja Semoga Allah menjauhkan kita Dari percekcokan Persilisian dari rumah tangga Dan menjauhkan kita semua Dari zina yang hina Wallahu ala wussalam